Dosain itu juga membuat orang merasa nyaman Jadi dia tidak gelisah karena keyakinannya salah Tapi dia mencoba mencari pembenaran Bukan mencari kebenaran ya Mencari pembenaran atas apa yang diakininya Dengan fakta-fakta ilmiah diramu Dengan cocoknya yang luar biasa Akrobat, lambe Wadah, akhirnya Yang keyakinannya yang sebetulnya Tidak berdasarkan fakta itu Terus kemudian seolah-olah jadi benar gitu Itu pun tidak ada yang salah Memang cara manusia berpikir berbeda-beda Hanya saja itu tidak scientific gitu Nah sekarang kalau pertanyaannya Kenapa kok masih banyak orang yang demikian? Karena yang namanya kehidupan kita yang mengandalkan sain itu Baru belakangan Yang namanya fisika, kimia itu Sudah tidak menyangkut-nyangkutin memedi Tidak menyangkutin hantu, gedruo Tidak ada gitu ya Sejak abad ke-12, abad ke-11 gitu Tapi biologi itu Biologi itu masih memegang Hal yang tidak ilmiah gitu Sampai abad ke-18 Ahli-ahli biologi itu masih meyakini Adanya elan vita gitu Ada entitas lain dalam tubuh kita Selain raga kita ini gitu Nah sekarang secara scientific Ya yang ada ya raga kita ini Nyawa itu tidak ada Secara scientific ya Sekarang aku tanya Dari 308 orang di sini itu Siapa yang mau menerima bahwa tubuh kita tidak ada nyawanya Ya Kalau itu bisa menerima Berarti itu scientific Kalau enggak Itu enggak scientific Ribuan tahun manusia itu Tidak tahu bumi ini bulat Ya enggak apa-apa kok Gitu Enggak apa-apa Ribuan tahun kita itu Tidak tahu bahwa kita itu adalah Golongan dari binatang Tidak tahu Enggak apa-apa gitu ya Ya Dan masalahnya adalah Gap ya Gap kita Gap Gap antara orang yang paham Tentang satu bidang ilmu Dengan yang tidak paham Itu makin jauh Gapnya itu makin jauh Makin jauh Kalau misalnya ya Misalnya Misalnya kita hidup di jamannya Katakanlah janyanya Aristoteles gitu ya Orang yang paham fisika Gapnya itu Sempit gitu Tapi sekarang Orang yang enggak paham fisika Dengan ahli fisika Itu jauh Sudahlah gitu ya Jauh gitu Jauh gitu Hanya saja Ya itu Banyak orang yang sok tahu gitu ya Ngomong kuontam kuantum Kok ngerti-ngerti Kuantumi kok apa Gitu ya Itu banyak orang itu Kuantum ikhlas Ku yuk Kono loh yuk Kuantum ikhlas Itu ya Jadi Paham Kuantum fisika Kuantum itu apa Enggak paham Ngomong kuontam kuantum Kok ngerti-ngerti Tapi ya Tapi ya Ini bukan masalah Bahwa Bahwa yang namanya Orang yang enggak scientific itu Salah Enggak Mereka memandang dunia itu Dengan cara yang berbeda Gitu Nah orang-orang yang scientific Gitu Dia juga memandang dunia Dengan caranya yang scientific Gitu Ya 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 jelas ya Orang-orang yang Yang anti-science pun itu Berhucang banyak Kepada scientific Iya Gitu Ya Iya Tapi ya Ya mereka enggak bakalan Mau sampai sekarang ya Sekarang ini Ilmu genetika Ilmu mikrobiologi Bahkan ilmu pengobatan kedokteran Berpegang pada teori evolusi Semua lah Enggak ada yang enggak Kalau ditanya Ya enggak mau Rit